oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Yahirikma channel di pagi hari yang lumayan cerah ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara saya merawat aglo-aglo yang saya punya ini bukan kelas koleksi yang elit-elit tapi ya lumayan aglo apapun wajib kita rawat ya karena semurah apapun aglo yang kita miliki apabila kita rawat dengan baik nantinya akan memberikan penampilan yang bagus dan memberikan kepuasan tersendiri bagi kita sebagai pemiliknya oke kita langsung saja sebelum menonton video ini sampai dengan selesai jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe like, komen dan jangan lupa bagikan terima kasih yang sudah selalu mendukung channel kami oke di Ria Greenhouse juga tersedia berbagai ya lumayan pupuk-pupuk aglonema yang kita miliki ada perangsang tunas nah ini ada perangsang tunas untuk merangsang pertumbuhan si tunasnya terus ada aduh maaf ada vitamin B1 nah ya vitamin B1 dari makarlo terus RG37 terus ada sluriris yang merah ya terus ada pupuk organik juga silahkan untuk yang mau pesan langsung hubungi nomor WA yang saya sematkan di deskripsi oke kembali ke rutinitas pagi apabila di hari minggu nah untuk hari ini saya waktunya untuk memberikan vitamin B1 ya sekalian kita apa sekalian kita lihat aglo-aglo kita apakah ada yang sakit ataupun yang pertumbuhannya kurang bagus nanti kita bisa sisihkan dan kita tangani seperti itu ya oke sekarang kita pemberian vitamin B1 dulu saya dengan cara semprot aja ya ini udah kita gunakan semprotan kita kasih semprot-semprot ke media ke daun sambil ya penyiraman aja walaupun ya tadi malam udah hujan tapi alhamdulillah pagi ini cerah ini sambil sembari kita membersihkan si daun-daunnya ya tuh jadi nanti si daunnya juga akan bersih dari debu-debu dan terlihat kinclong ya seperti itu wow oke lanjut ke sebelah sana lagi karena masih banyak yang harus kita semprot-semprot dulu sebentar ini harus saya geser terlebih dahulu oke sambil kita lihat-lihat ya barangkali ada agro-agro kita yang mungkin kurang bagus pertumbuhannya nanti kita bisa ada beberapa faktor sih kayaknya kadang dari media kurang bagus ya kalau yang kurang bagus pertumbuhan kita bisa ganti media atau penempatan nah penempatan juga berpengaruh apabila kurang pencahayaan itu nantinya akan berpengaruh juga ke pertumbuhan kita karena agronema itu membutuhkan beberapa unsur yang pertama ada media tanam yang selanjutnya pencahayaan terus penyiraman nah walaupun medianya bagus pencahayaannya cukup tapi kita gak siram-siram nah itu itu akan berbahaya buat di pertumbuhan agro karena si agro ini membutuhkan perairan yang cukup juga ya atau penyiraman yang cukup nah ini ada si Catherine sih cakep banget Catherine terus ada si Wulan ada si Pixie suksong suksong selanjutnya kita review aja ya satu-satu kayaknya nih biar barangkali ada yang berminat nanti yang yang nonton ada yang berminat nah ini udah kita siram vitamin B1 ini ada Moonlight mau keempat daun terus ada Red Catrina lokal tinggal dua pot ya Red Catrina lokal terus ini Reina Reina terus ini ada Hot Lady ini Hot Lady Hot Flaming warnanya udah ini sama terus ini ada Stardust Orange tuh Stardust Orange ini Hot Lady juga ada Catherine ini Catherine tempel bonggol tuh bonggolnya ada kelihatan ya warnanya udah mulai oke ini Lusia Thai ada Lusia Thai tempel bonggol juga ada Romeo nah ini Romeo nih cakep nih tuh yang mau Romeo tampilannya oke ya ada Romeo ini Catherine ya sudah tadi ini apa namanya saya lupa nih ini baru datang jadi belum siap untuk diperjualkan masih agak layu karena saya beli online juga nah ini ada gajah eh bukan gajah ini namanya Obama ya ada Obama terus ini ada apa namanya saya jadi lupa nih kalau yang serem serem gitu loh namanya nanti saya kasih tau ya kalau udah inget ini ada happiness disemprotnya agak lagi ini tadi pixie udah ya terus ini ada Widuri jumbo ini suksom-suksom suksom gede nih ada mahaseti jumbo juga andini lod redtos ini ada lisa ini ada rednancy terus ini ada coconut delight ada mahaseti otw jadian maha dewi ini semoga aja itu lipstick white ada tinggal dua ini ada eh dui huges terah merah ya ini ada komkom ini ada apa namanya lipstick pudding suksom batik terus ini ada asri terus ini ada ruby compacta katanya ini happiness juga ruby super pink oke legasi merah ada peronica golden ya peronica golden nah ini ada majesty nah ini majestinya belum seger nih habis disemprot jadi kayak gitu itu di belakang ada ini ada pos ya nah ini NN nih saya belinya susan tapi katanya bukan ya kansa mordoklok ya ini green melon terus milky way ini ada sip karat tuh sip karatnya cakep banget ini mutasi ya terus ini ada amber amber permata esmeralda esmeralda tuh esmeralda ini rinjani rinjani nya kecil terus ini kresna golden ini juga kresna peronica lagi di belakang ini madame suroyo oke terima kasih yang sudah nonton ini seputar perawatan kita aja dan yang belum kita pupuk nanti akan kasih pupuk ada kita kasih vitamin B1 udah terus nanti organik atau kita kasih slow rilis ya oke kita coba lihat ke sebelah sini kayaknya belum diberesin nih ya tuh ini romosan-romosan juga kita ready ya perkocinan disana ada tricolor dan lain sebagainya yang siap kita lelang yang mau ikutan lelang jangan lupa tekan tombol loncengnya agar ada pemberitahuan kalau saya like terima kasih banyak yang sudah nonton semoga video ini bermanfaat saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam aglom terima